Halo moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau berbagi tips dalam memberikan susu pertumbuhan pada anak. Dan di akhir video, aku akan share kode eksklusif dari Envastor. Langsung saja, ada 5 tips dalam memberikan susu pertumbuhan pada anak. Yang pertama, coba perlahan-lahan dan mom harus sabar. Anak akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri minum susu pertumbuhan yang baru. Jadi, jangan lupa dicoba perlahan-lahan dan mom harus sabar ya. Lama-lama anak akan terbiasa. Yang kedua, perhatikan periode transisi. Saat memperkenalkan susu pertumbuhan baru, penting untuk memberikan periode transisi. Sehingga sistem pencernaan anak bisa beradaptasi. Bahkan ketika hanya berpindah susu pertumbuhan ke tahapan lain, mom perlu memperhatikan periode transisi ini ya. Yang ketiga, perhatikan kondisi si kecil. Perut kembung, konstipasi, dan anak sedikit rewel adalah reaksi umum ketika anak mencoba susu pertumbuhan baru. Cara mengatasinya, mom bisa memperkenalkan susu pertumbuhan ini secara bertahap. Mom juga bisa berkonsultasi dengan dokter anak terkait cara pergantian susu pertumbuhan untuk anak tersayang. Tips yang keempat, ikuti petunjuk pembuatan dengan cermat. Pastikan semua peralatan telah dicuci bersih sebelum digunakan. Lalu gunakan air hangat yang sebelumnya sudah direbus selama 5 menit. Dan masukkan 4 sendok takar susu ke dalam 210 ml air, lalu aduk sampai rata. Tips yang kelima atau yang terakhir, pastikan gelas atau sipikap anak penuh sehingga tidak ada udara yang masuk. Nah itu tadi 5 tips dalam memberikan susu pertumbuhan untuk anak. Sekarang seperti yang udah aku bilang di awal tadi, aku mau bagi kode eksklusif dari Envastor. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang udah aku taruh di bawah, di deskripsi, ataupun di kolom komentar. Lalu kalian pakai kode promonya, yaitu BUNDA. Kalian akan mendapatkan diskon sebesar 150 ribu rupiah hingga 31 Desember 2021 nanti. Syarat dan ketentuan berlaku ya, kalian tinggal cek aja di deskripsi. Oke mom, selamat belanja di Envastor. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax